Itu pemirsa arus lalu lintas keluar Jakarta mulai tampak di sejumlah titik menurut pantauan di gerbang tol jikarang utama peningkatan jumlah kendaraan ini terus bertambah sementara untuk di kawasan puncak lonjakan pengendara belum juga tampak hingga petang tadi Memasuki musim libur panjang perayaan Natal dan tahun baru 2019 Kor Lantas Polri terus lakukan langkah antisipasi titik-titik lokasi rawan macet Salah satu titik yang jadi perhatian ada di gerbang tol jikarang utama yang merupakan bagian dari ruas tol Jakarta Cikampe Untuk mengantisipasi kemacetan parah sejumlah kebijakan telah dikeluarkan Mulai dari penghentian pengerjaan seluruh proyek mulai dari pembangunan LRT atau kereta cepat hingga proyek tol elevated Tetapi penghentian pekerjaan itu mulai hari sekarang sama dengan pembatasan jumlah mobil barang yang bergerak pada ruas tol ini Artinya adalah pada tanggal 21 dan 22 hari ini dan besok kemudian tanggal 25 kemudian tanggal 28 dan 29 dimiliki juga pada tanggal 1 nanti Hingga sore tadi pergerakan jumlah kendaraan pribadi yang melintas di ruas tol jikarang utama mulai mengalami kenaikan Di prediksi puncaknya akan terjadi malam ini hingga Sabtu petang Sementara itu berbeda dengan ruas tol jikarang utama Arus lalu lintas di wilayah Ciawi yang menuju puncak atau Bogor justru masih terlihat normal Menurut pantauan hingga malam tadi laju kecepatan kendaraan berada di kisaran 80 km per jam Sebagai catatan, jalur puncak selalu jadi kawasan favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur di momen libur panjang Dari Cikarang Utama dan Ciawi Tim Liputan Ainews melaporkan